Penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lumajang semakin parah, sapi mati terus bertambah tiap harinya. Jumlah dokter hewan yang minim memaksa para peternak menggunakan mantri hewan dengan beban biaya mandiri. Sementara itu semakin maraknya wabah PMK, data paparan PMK di Lumajang terkesan ditutupi, baik oleh Satgas PMK maupun dinas terkait, enggan untuk memberikan informasinya. Warga dusun kerajaan Desa Bades Pasirian Lumajang melakukan gotong royong, menguburkan bangke sapi milik Bagio, 57 tahun, yang mati usai sekitar 11 hari terpapar penyakit mulut dan kuku. Sapi yang pernah ditawar pedagang senilai 25 juta rupiah tersebut dikubur di depan kandang. Hal ini lantaran ukuran sapi cukup besar. Makan? Makan biasa. Makan biasa? Kaki gimana? Kakinya aja yang biara. Oh jadi sempat sembuh, kemudian satu minggu ini? Iya sembuh. Kambuh lagi ya? Iya kambuh lagi. Kambuh lagi. Terus ini sekarang ini mati ya? Iya mati. Pak perkiraan berapa? Kalau dijual pak kiraan berapa ini? 25. 25. Iya. Sekitar 25. 25. Beratnya kira-kira berapa? Satu ton ada? Tidak ada. Paling lima. Lima kuintal ya? Iya lima kuintal. Aparadesa setepat mengungkapkan minimnya jumlah dokter hewan di Lumajang menjadi salah satu kerisauan para peternak. Mengingat selama ini peternak banyak mengandalkan jasa mantri hewan dengan biaya mandiri. Bahkan dengan jumlah 21 kecamatan, total hanya terdapat 27 dokter hewan. Kita mendapat yang mendata yang sehat juga. Berapa yang? Ini sudah ada sekitar enam yang mati dari busing kami. Dan kami harap juga ada perhatian dari pemerintah. Karena tenaga medis juga disini kurang. Kurang ya? Tidak mencukupi. Selama ini kira-kira ada sakit-sakit gimana warga? Ya kita upayakan lah lewat mantri atau apalah. Yang penting itu bisa dikasih obat atau vaksin atau apalah. Yang penting bisa sembuh. Dan dari warga juga ada yang ya inovasi sendiri. Dari jamu-jamuan herbal, dari rempah-rempah, empon-empon itu. Bahkan dengan maraknya wabah PMK, kini data jumlah paparan penyakit mulut dan kuku susah diakses. Baik saat gas PMK maupun dinas terkait, enggan memberikan dan terkesan menutupi. Yonki Nugroho, CTV